Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mujinya terlalu ya. Bukan bangkit. Ini katanya jago soal pencitraan pak. Tapi bapak kalau megang mukanya hati-hati ya. Kenapa? Soalnya itu bukan kulit. Banyak semennya. Karena kan dia buka tembok. Terima kasih. Lalu masuk aja ya. Iya. Silahkan masuk. Wah. Penggulunya udah ada nih. Cepat. Mana pengantin nih? Ah ini? Ah mah. Masa ini ceweknya dari Saskia Gotik yang jelel gak kalina? Masa jadi kawin sama wasit pilyar? Ben bapak mau sama saya. Terima kasih. Tadi katanya Jeffrey Nicole. Itu kan versi mahal pak. Ini kan versi lightnya. Cuman kelebihannya satu pak. Apa? Serin telat kalau di calling. Ya. Pahal. Pahal. Emang kenapa sih? Tadinya Jeffrey Nicole? Apa siapa? Enggak. Saya kira katakan kita temunya playboy. Artis terkenal. Saya kira Jeffrey Nicole. Kita udah bosen lah yang ganteng-ganteng. Siapa sih manusia yang bisa mempertahankan ketampanan dan kecantikan? Siapa manusia yang menyombongkan dengan apa yang dia punya di dunia ini hanya misteri titipan Tuhan. Tapi cowok yang mampu membuat dia tertawa. Itu yang akan dia bawa mati sampai dia menutup mata buat selamanya. Ohhhh. Kayak gini loh pejabat tuh kayak gini jatuh ngomong loh. Bapak kok dia diem-diem baik. Saya kan gak mau pencitraan. Bapak apa? Bagaimana kenalan. Bagaimana kenalan. Bagaimana kenalan. Bagaimana kenalan. Bagaimana kenalan. Beda. Enggak boleh disuruh duduk aja. Jangan duduk dulu. Oh, silahkan. Bapak. Bapak. Vicky. Vicky. Asim banget. Coba. Belajar duduk di sini. Buat apa. Setelah kan gue akan duduk menjadi wakil rakyat. Tapi kan. Ah. Bila mimpi tuh. Enggak. Tadi kan beneran nyalon kan. Untuk tahun depan. Iya. Lewat partai. Perindo. 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 Itu. Kalau sama partai perindo itu. Karena memang. Panggilan hati. Atau panggilan rakyat. Bagus. 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 Ht itu waktu itu. Iya. Panggilan hati. Atau panggilan ht. Sebenernya. Seorang penemu tenda hajatan. Filosofi. Filosofi. Karena dia cedas. Jeklod Sutisna. Dia pernah bilang bahwa. Jeklod. Jeklod Sutisna. Jeklod. Penemu tenda hajatan. Tendah hajatan. Ada tuh di wiki pak edi pak. Iya. Ya. The Fighter. The Will in the Woods. The Will in the Woods. Utmire here. It's can't sting. It's a body body for this fight. It's... Be the bar. Artinya bahwa. Raihlah mimpimu dengan cara terhormat. Di saat orang berjalanmu ke kiri. Kamu berjalan ke kanan sendirian. Di saat orang menertawakanmu. Karena kamu berbeda. Kamu menertawakan mereka. Karena mereka semuanya sama. Sebentar. Tapi kalau kita tonton tawangan ulang. Oh iya kan. kalau Inggris Yugoslavia nggak bisa digituin beda-beda-beda saya sekolah 10 tahun di Singapura aja beda-beda-beda Bapak tapi benar dari perindu ya Insyaallah panggilan hati atau panggilan hati saya satu-satunya caleg yang menghadap ketum atas inisiatif sendiri kalau kalau kita panggilan dari partai atau panggilan dari ketum partai kalian tidak akan menjadi diri kalian sendiri hanya menjadi boneka nantinya karena ada MOU sudah ditandatangani dari awal untuk menjadi ranting apa yang dia mau tapi kalau kita ini adalah pencapaian ini idealis tidak bisa dibeli oleh apapun berarti emang ada yang dipanggil terus ajak MOU tanda tanggi itu ada banyak lah siapa contohnya tembok salemba tuh masih kerasan tapi kenapa akhirnya Bapak tuh memilih perindu Pak kalau banyak partai-partai lain apa karena Marsnya yang bagus kalau kita melihat sesuatu pandangan orang itu tergantung bagaimana dia mengelola hati dan pikirannya kalau mengelola hati dan pikirannya baik maka pandangannya akan baik apabila mengelola hati dan pikirannya buruk maka perspektifnya akan menjadi negatif saat saya melihat Mary Perindo cocok dengan jargon saya seorang gladiator saya nggak mau milih partai yang aman tapi partai yang mau berjuang bersama-sama dari nol untuk membesarkan sama-sama rumah ini kalau kita partai yang sudah siap saji atau sudah jadi minimal kita hanya menjadi pelengkap di rumah itu tapi kalau partai baru sampai lolos parliamentary threshold kita menjadi orang bagian untuk mensukseskan partai ini menjadi lebih partai yang baik kenapa nggak PSI? PSI kan juga sama-sama karena yang bloket itu mulai dari kecil kan dulu juga ada juga tuh yang ini partai yang kemarin juga PKPI di tinggalin juga di tinggalin karena nggak ada kelebihan Perindo itu apa Pak? banyak ya yang bisa kita tahu ya apa nih apa nih satu kalau kita melihat sebuah kesuksesan harus lihat dari Apple to Apple ya berarti ini apa sama apa? Apple 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 to Apple dari HP ke HP? bukan 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 Apple to Apple tuh personnya orang ini tes urin dulu nih mas makanya kalau dilepas jangan suka siang-siang gitu jadi kan nggak tahu gitu saya kan rakyat saya pengen tahu boleh boleh Apple to Apple gini kita kenapa melihat partai Perindo Pak kenapa jadi milih partai Perindo jujur Pak Haritanu Sudibyo seorang penemu apa? enggak penemunya kalau gitu tadi diambing ada penemu-penemu biasanya baru dapat kepercayaan nomor 2 enggak ada diplesetin aman tenang aja bahwa beliau udah menunjukkan membangun kerajaan usahanya menjadi sukses salah kita mengikuti orang sukses ya melihat dia sukses gitu jadi kalau menurut aku cuma tinggal mengkorelasikan antara kesuksesan dan pencapaian saya gitu mas kalau saya simpulkan berarti kelebihan partai Perindo itu kelebihan uang kekurangannya kekurangan orang benang ya itu kan tadi saya bilang subjektif pandangan orang itu Tuhan menciptakan berapa tangan untuk Kiki? dua bukan untuk menutup jutaan mulut orang yang membicarakan kita dua tangan dari Tuhan cukup menutup dua telinga boku sama masa depan boleh pandangan itu enggak dipakai buat sholat tak? oh itu religius yang beda dong abluminallah itu prepesi hubungan kita sama Allah abluminannas hubungan kita sesama manusia kalau kita udah berlaku dengan Allah secara ibadah itu udah cukup hubungannya tapi kalau dengan manusia sekecil apapun menyimpan rasa luka dan iri hati itu yang bisa menghalangi kita untuk ke surga nanti jadi selama saya ada berada di partai ini maka berusaha untuk bisa membawa negeri ini menjadi dengan kedamaian Assalamualaikum pak saya dari RSJ Grogold lagi nyari orang karena pasien saya lepas cirinya pake jas pake jas hitam kayaknya sih disana ya pak maaf misalnya ini warga tadi asisten asisten asistennya asisten rumah tangga kalau dari visualnya pak kayak kuda yang suka ngantri narkoba oh berarti pernah ya iya pak tau cuma tau BNN lingkungnya akan ada disitu bapak mungkin mau tanya kan pernah gagal jadi nah makanya kan kita flashback ke sebelumnya ya kan dulu pernah apa nyalon di Gorontalo tuh kayaknya dimana tuh Pohua tuh Bekasi Pohua tuh terus pemilu kemarin 2019 nyalon lagi kan lewat apa ya belum selesai maju itu karena itu kan ya sekutip jadi harus ada partai-partai pengusung jadi belum masuk kota untuk bisa diusungkan menjadi wakil wali kota atau wali kota berarti bukan gagal ya belum sempet masuk ke pertarungan jadi gagal apa gak itu hitungannya gagal tidak mendapatkan gagal berperang gagal berperang gagal berperang kita udah masuk nih dalam pertarungan kalau kemarin kita belum masuk ke dalam registrasi pertarungan tapi mundur kita diundurkan kita aja perang aja pasti belum perang aja udah gagal iya apalagi pas perang tapi kita belum nih kalau gladiator kan fighter ya oke karena salah satu ya penemu genset hajatan ya tadi tenda sekarang gensetnya Hector de Meyer dia pernah bilang bahwa the will there's way of fly offer tendean here hah jadi kalau misalkan kegagalan itu adalah sebuah contoh untuk meraih kesuksesan maka itu adalah sebuah proses untuk mendewasakanmu itu yang dibilang sama Hector tadi ada kata fly offer kan ada fly offer tendean iya fly offer tendean iya fly offer tendean iya iya itu kan sambungan kalau play offer kan menyambung ooooo masa itu pak itu filosofi sekali iya iya makanya bapak tuh minta tips sama bapak ini karena caranya gagal kan mau nyalon mau nyalon sebenernya jangan contoh gagal apa apa yang bisa saya contoh dari mas Vicky apa saya tuh bukan orang yang bisa dibilang baik dan benar apalagi mendekati kata sempurna tapi biarlah saya jadi lilin yang membakar diri saya untuk menerangi sekitar kalau saya adalah sebuah contoh yang salah agar kalian selalu bisa berusaha untuk menjadi yang benar gak apa-apa kegagalan itu bukan untuk suatu kali masing-masing membuat kita akhirnya mundur dari mimpi kita pencapaian semua orang itu masing-masing memiliki pencapaian dengan caranya sendiri mungkin mas Kaisang sekarang privilege ditakdirkan lahir sebagai seorang anak presiden saya dilahirkan sebagai anak tukang kayu kok iya kondisi sekarang iya sekarang iya kan udah jadi presiden kak iya presiden presiden pri kan doa kan tujuannya adalah tadi dibilang gitu loh bahwa kita gagal itu jangan membuat kita akhirnya surut untuk bisa ngerai mimpi gitu karena kita tidak pernah tahu kita kesuksesan kalau tidak pernah mengalami sebuah kegagalan betul seperti pepatah yang mengatakan kan apa berakit-rakit ke hulu baru senang-senang berenang-renang ke jambrut eh ya jambrut kan bukan main tebak kuil kan kirain jam kirain jam tapi uang yang uang Vicky keluarkan itu nanti dari dana sendiri atau dari dana partai 50-50 dong oh 50-50 50-50 iya jadi dapet dana juga dari perindonya juga pasti dong karena kan dia sebagai seorang eh sebagai seorang corporate partai sebagai partai ya harusnya bisa mengakomodir segala kegiatan DPR RI nya tadi katanya gak mau jadi boneka partai loh tapi dapet dana dari partai kiki 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 menset kita tuh harus dirubah ah menset ini hahaha kalau kita ya di dalam arti dapet perhatian dari partai itu sebuah loyalitas gak pengaruh dengan boneka karena awalnya saya kan WA Pak Haritanu WA Pak Haritanu? iya how are you tomorrow? saya bilang langsung di hari i'm fine where are you sir? gitu loh hari tomorrow kata gitu ya kan siapa tau gak ketemu besok mas kan kita kan beri ya iya benar benar gak ketemu besok benar 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 sih benar aku tuh gak ketemu benar sih kan kalau ketemu hari ini ya udah gampang ya iya gitu kalau gak ketemu besok kita rapel dong iya benar iya benar benar sih jadi ya sepatu besoknya gak ketemu kan gak P P gitu gak kirim P P enggak enggak itu cowok-cowok lemah gitu p p gitu ngomong dah assalamualaikum pak saya minta waktunya assalamualaikum pak saya minta waktunya kita gak tau itu pribadi itu acara beda lagi acara rock ini oh iya oke beda 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 saya takut nih mas Vicky kalau cerita yang bener dong jangan loh itu fakta kan ada YI YI Vicky Prasetyo yang saya mau adalah bagaimana bisa mensiarkan khususnya Islam mensiarkan agama saya ingat kepada dulu berapa tahun saya hidup di dalam pesantren bagaimana cita-cita seorang Vicky Prasetyo saat santri itu mau menjadi apa nah salah satunya ya saya pengen bisa berarti lah buat orang banyak dari sekecil yang saya lakukan tapi nih tadi kan ngomong mau share ih mau ini semua kan kenapa gak 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 pake partai yang Islam karena pernah gagal waktu itu bukan coba kamu punya handphone iya iya coba nyalain flash handphone itu flash iya dinyalain flash ini kenapa tidak terang karena ini semuanya terang cahaya itu berlaku di tempat-tempat yang gelap mas berarti maksudnya Perino gelap gak tanya rasanya gak tanya oh saya tahan disini ya kok dari sana dalam arti dalam arti berarti kalau kita tuh sebagai seorang cita-cita itu kan sinar ya yang gak bisa dibendung oleh apapun di tempat gelap pun dia akan mencari ruang untuk bisa menerangi gitu jadi gak apa-apa jadi melalui ini semoga bisa kita berguna buat kehidupan halayak banyak ringan kok dari saya ngelakukan saat ini kota Bekasi itu ada 12 kecamatan 56 kelurahan dan 7082 TPS udah hafal ya saya bentuk struktural dari mulai kecamatan sampai ranting kelurahan RW dan TPS saya kumpulin guru-guru maji jadi kita sadar dan tidak sadar sekarang tuh budaya kita bergeser dulu kalau menjelang maghrib banyak anak-anak kecil yang berbondong-bondong untuk ke masjid ngajar ngaji belajar ngaji dan lain-lain sekarang tuh udah mulai ada punah di beberapa yang hanya tersisa aja hal kecil saya bilang ayo semuanya minimal dari saya yang ngelakukan adalah pengen menggaji guru-guru ngaji semuanya yang saya kumpulin ada 1212 guru ngaji yang ada di kota Bekasi minimal dari uang sedikit ya saya bisa menggaji mereka supaya bisa mempertahankan para generasi itu bisa mendapatkan ilmu agama dengan baik tapi bener dong nih dengerin ceramahnya mas Fiki tuh sambil makan pisang goreng tuh enak banget enak banget kayak gini acara hajatan-hajatan gitu tapi itu enak karena ceramahnya atau karena apa? enggak karena tepungnya tepung sasa bukan karena ceramahnya sih bukan karena ceramahnya sih eh what ya mas kayak sama udah punchline terus gokil Bang Fiki waktu itu pas menggaji guru-guru ngaji itu perasaan pemilihan jadi wakil wali kota? ya enggak sekarang saya lagi mulai lakukan sampai sekarang? oh lagi melakukan ya pelan-pelan gitu terus nanti kan saya kan kota Bekasi Depok ya ya usah udah mulai juga ke kota Depok mulai juga sosialisasi pelan-pelan gitu ringan aja sih tujuan saya gitu siapa tau ya bisa melahirkan generasi Islam yang beradab gitu sejauh ini kan ya banyak hal lah yang tanpa kita sadari budaya-budaya asing masuk ke peradaban gitu loh yang harusnya maghrib sekarang udah sibuk untuk main game dan lain-lain banyak doktrin-doktrin yang kita tidak terasa akhirnya menggeser nilai-nilai naluri keislaman kita justru dengan hal kecil seperti itu ya siapa tau didengar sama Allah untuk bisa dijadikan langkah yang berarti buat semuanya umat itu bukan termasuk pencitraan? enggak lah akan kalaupun gagal nanti akan terus seperti itu programnya? harus karena kan saya bilang saya waktu sama mantan istri yang kemarin yang kemarin itu yang mana? ada 24 iya dia nikah 24 kali kayak kucing yang di KUA Senegal maksudnya udah disahkan yang mantan kemarin juga cerita gitu loh bahwa suatu saat aku akan mengakhiri karir ke entertainment ini semua gitu loh karena seorang cita-cita aku yang sesungguhnya adalah yang tadi aku pengen mensiarkan islam aku pengen membangkitkan generasi-generasi islam dan jangan tidur menjadi seorang penikmat kemerdekaan gitu jadi seorang generasi penerus yang cuma yaudah aman dan nyaman gitu jadi harus penggebrak gitu? harus gitu minimal hal kecil itu bisa kita lakukan langkah menikah 24 kali termasuk langkah penggebrak? ya itu langkah kecil supaya lebih banyak orang sejahtera kan? oh mensejahterakan banyak perempuan oh bukan itu pecandaan lah marah firma jadi gak gak nyampe 24 23 23 27 4 4 4 4 pak mohon maaf pak dari tadi ngomong anak-anaknya itu dibaca pak nanti gak dibayar oh iya oh iya oh iya maaf maaf ikmatnya mendengarkan kayak dongeng ya berarti langsung dibaca aja langsung baca pak oke sasa lewat program crazykind berbagi kebaikan dengan inovasi sasa platinum care plus udah tau belum ada tepung bumbu yang viral nah sasa tepung bumbu ini viral karena mengandung vitamin dan mineral bisa bantu buat meningkatin imut tubuh lo dan pastinya bisa jadi pilihan yang lebih sehat buat di rumah lancar banget setelah 4 episode nih iya iya enggak soalnya baca oh iya baca dan habis makan pisang pakai goreng tepung sasa enggak sih bukan tapi kan masih kini kan banyak kelebihannya juga ya iya selain bisa entertain bisa meyakinkan rakyat bisa ngeret iya iya gak masih kalah kok meyakinkan rakyat bisa meyakinkan rakyat masalah rakyat ya atau enggak kan urusan rakyat iya 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 kalau meyakinkannya kan meyakinkan bisa iya 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 gak apa-apa lah wajar perbedaan itu ada kan gak biasa mau jadi pejabat bisa menyatukan musyawarahin orang Gak usah gaya-gayaan deh. Yang itu aja gak bisa nyatuin yang ono. Mau ngomong tapi hah janganlah. Berani dong. Ya harus berani kan. Ini kan di atas tanda merdeka. Kenapa kita harus takut untuk berbicara. Hah giliran dibully lo gak nolok. Kain aku ditangkap emang Bang Vicky bisa ngapain. Saya gak tau itu. Coba Bang Vicky mungkin bisa nge-rap sambil buat kata-kata yang meyakinkan rah. Biar supaya dipilih. Disini gak apa-apa emang disini tempat kampanye. Nge-rap, nge-rap Bang Vicky. Iya disini emang tempat buat kampanye. Kalo nge-rap kan biasa ya. Ada yang lain lagi nih. Freestyle, freestyle. Terus kata-kata itu biasa kan. Jadi apa ngomong apa? Ya gak mungkin mau debus kan. Iya. Nge-rap mas Kesang tunjuk aja. Benda-benda apa yang mas Kesang mau tunjuk saya akan jadikan sebuah lirik rap. Jadi nanti nyambung Kiki. Misalkan tunjuk ini, tunjuk itu, tunjuk apapun semuanya. Hebat. Jadi kita jadikan lirik raya. Ini baru, gak pernah ada pemimpin yang kayak gini. Gak, gak ada hubungannya juga. Pemimpin sama rap ini. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak kan maksudnya spontanitas. Selalu bisa membantu masyarakat. Iya, masa hip-hop minoritas lah ya paling. Coba ini freestyle aja. Bahwa kita merdeka gitu. Terserah. Itu berani gak nih? Mausik. Itu? Mausik. Oke, oke. Itu. Sini dong. Ya. Ya. Biar jelas, biar jelas. Awas. Awas. Ya. Lihat baju ini bernilai atau tidak. Tergantung pikiran kalian bisa melihatnya. Jangan ragu untuk bicara ini Indonesia. Coba suarakan jangan ragu untuk semuanya. Puhan Maharani. Wanita impian. Jujur. Dari tai lalat terpancat jadi karismatik. Idola kita dan semuanya mengambil keputusan. Kadang ragu, kadang berani untuk menyampaikan. Jangan ragu. Berikutnya ada di sini. Coba kau tunjukkan benda berikutnya. Apa kau mas guys? TV. TV. Apa? TV. Di sini ada TV. Tempat kita coba menonton berita setiap hari tentang negeri kita. Kejadian apa yang ada di dalam kita. Maka menyimpulkan dengan makna yang bijak tanpa ada pencacian, penghinaan, pengerpaan semuanya. Kita terlibat untuk menjadi kata. Berikutnya coba kau tunjukkan benda apa. Lampu. 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 Lampu bercahaya. Terang tanpa gulita. Melewati alas malam tiada terukenduga. Di pagi hari cerah matahari terbit kita. Coba kau suarakan jangan ragu untuk bicara. Handphone. Handphone. Handphone kita untuk kita berkomunikasi. Terhadap wanita pilihan serta keluarga. Semuanya bentuk dengan cara yang mandiri. Jangan kau ragu karena kaki terbentuk untuk menatapi, menapaki, menjalaki semua yang ada. Tak kemua rasa semua kita jadi gembira. Jangan pernah dilema menunjuk suatu cita. Coba kau tunjukkan suara berikutnya benda apa. Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo. Gak pernah neko-neko tapi jago nego. Cewek dibilang deposito kok bisa begitu. Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo. Katanya mau nyalek dari partai warna biru. Kelakuan masih jelek urus aja diri sendiri dulu. Vicky Prasetyo sering keoyok. Kalian bikin nikah suka dapat mas Sarah? Iya. Dia pengen nyalonin jadi DPF. Lo sadar diri. Lo itu masih banyak per biri Ia.. Mas Esa, Mas Esa. Enggak, enggak. Enggak ada di briefing ini. Enggak. Unek, unek, unek. Unek, unek. Unek, unek. Unek, unek. Oke. Wup, 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 wup. He, he, he. Udah. Gak punya akar sehat mau jadi anggota dewan. Gak punya akar sehat mau jadi anggota dewan. Gimana ngelusir rakyat rumah tangga aja berantakan. Heee. Susah banget nih, gak bisa. Udah ya duduk lagi ya. Duduk lagi ya. Duduk lagi ya. Lagi teruuh. Udah, udah jam segini. Maghrib, maghrib. Ayo dong. Satu kata. Mas Aesang, coba. Minta satu kata aja. Bite. 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 Satu kata aja. Yaudah, saya minta KSang depok deh. Saya KSang wali kota depok. Gak ngomong. Saya KSang. Gitu aja. Oke. 1, 2, 3, 4. Saya KSang. Semua orang terkenal Raja Pisang. Banyak semua tetap kita kan terpandang. Karismatik memimpin kota depok tercinta. Kepuat warga semuanya, ayo pilih dia saja. Tapi Raja Gunpuk mengulat dengan kata. Coba ikramakan otak dengan kepala dan pikiran. Hati cinta kasih dunia keratakan kau bawa mati. Tidak ada lagi yang menang selain KSang di hati. Tidak ada lagi yang menang selain KSang. Udah, udah, udah. Udah, udah. Seru, seru kan. Seru, terakhir Pak Jokowi tadi mau nyoba. Udah. Oh, kalau Pak Jokowi ada kesamaan sama saya. Oh, ada nih, ada apa nih. Penasaran. Kenapa pemilu kemarin saya salah satu orang yang pilih Pak Jokowi. Saya jujur nih di depan semuanya. Iya. Karena beliau suka musik-musik metal sama seperti saya. Oh, iya. Burger Kill, Lamb of God. Orang-orang yang berani menabrak arus tidak pada umumnya. Berarti orang yang berani berpikir tentang perubahan yang tidak beda pada umumnya. Jujur. Karena Bang Vicky punya band metal juga kan? Punya dong. Namanya Kudeta. Iya, kenapa. Hampir sama kayak Burger Kill. Cuman pas lo liat. Gak, namanya Kudeta tau kan? Kudeta. Apa, ada kepanjangan? Kurang dekapan wanita. Iya. Kudeta itu jendrenya mau sama Burger Kill. Tapi pas denger lagunya kayak burger depan SD. Yang pakein sendiri tapi jenjol. Padahal gitaris Kudeta ya gitaris Burger Kill. Itu Bang, nanti akan bikin kampannya-kampannya kayak gitu gak? Ngerap-ngerap kayak gitu. Bagus loh tadi kalau kita cara berkampanye yang beda kan gak mungkin. Misalnya Pak Ganjar atau Pak Prabowo ngerap atau Pak Anies ngerap. Iya. Gak mungkin. Itu cuma bisa dilakuin sama Mas Vicky aja itu. Iya betul. Iya, mungkin tergantung kita berpijak dimana kan. Iya kan gak mungkin juga kita kalau dateng ke acara ya pengajian orang lagi serius tiba-tiba kita ngerap-ngeret gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mungkin. Iya kan? Iya tergantung penempatan gitu loh. Gitu udah pake baju kokoh tiba-tiba pake sarung. Ini sarung. Gak mungkin gitu. Tapi gapapa itu salah satu juga. Iya karena ini kayak tadi cara berkampanye yang menurut saya unik. Sebenernya bahasa kebebasan aja Mas. Iya. Kayak bahasa kebebasan bahwa apa ya. Orang argumentasi tuh gak boleh dibatasi. Selama etika dan kesopanan yang masih ada biarlah gitu loh. Generasi tuh berkembang gitu. Jangan pernah ditakut-takuti dengan sebuah situasi dan keadaan gitu. Karena negara maju tuh ya harus ada yang dikhawatirkan. Bang Pikan di Perindo itu kan banyak sekali artis-artis yang gabung toh. Ada Bang Alitahir juga. Betul. Terus ada Dede Sunanda. Yusuf Mansur. Itu gimana itu artis-artis masuk itu menurut pandangannya Mas Piki gimana? Saling support atau justru saingan gitu. Secara etimologi kita gak tau. Etimologi. Iya. Historikal mereka itu masuk ke rumah politik yang sama dengan cara apa gitu. Oke. Pastikan ya mungkin ya mungkin ya. Ada yang mungkin ditawarkan. Arsia tidak terpingin akhirnya jadi mau. Ada yang memang inisiatif dia sebagai ini adalah sebuah cita-cita dan pencapaian gitu. Masing-masing. Tapi yang pasti kalau Dede itu memang aku yang bawa untuk diskusi gitu. Oh. Kalau Dede jadi aku di PRRI-nya. Provinsinya itu ada Mas Reza Herlambang. Di Dapil 1, 2, 3, 4, 5-nya di Kota Bekasi itu salah satunya ada Dede Sunandar gitu. Ada Juwita Bahar. Ada Fianti dan lain-lain semuanya nih. Ada Doli Sapri juga. Oke nih mulanya nih. Kalian dengar-dengar dari PRRI-ndo ada Limbat. Iya. Nah gimana tuh pendapat Mas Bekasi. Iya. Kan dia nggak ada bersuara selama ini. Ya buat apa kalau bersuara juga hati-hati yang tidak berjalan dengan baik ya. Mungkin Limbat tanpa suara tapi dia bekerja. Kita nggak tahu. Tanpa suara. Iya. Jadi bisa juga pakai perintah. Bisa aja. Oh merintah mau udah geter. Silent mode. Silent mode. Tapi nggak tahu ya kalau nama Mas Limbat itu udah ada di surat KPU aku belum tahu ya. Oke. Kalau teman-teman yang lain memang udah ada. Kayak Aldi Tahir. Aldi Tahir itu di Jabar 7. Saya kemarin telpon juga sama Bro Aldi kan. How are you long weekend? How are you long weekend? How are you long weekend? Ya takut nggak ketemu minggu depan. Dibalas apa Mas ya? Dibalasnya apa? Operate. Operate itu bahasa Kuba. Artinya baik. Operate. Baik artinya. Baik gitu loh. Operate. Kamu calon apa? Saya bilang. Itu saya Jabar 7 kata dia. Jabar 7 itu Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Bersebelahan Dapil sama saya Mas. Gitu kata saya. Bro ayo turun. Sentuh Dapilnya. Kamu harus tahu. Karena di Kabupaten Bekasi itu ada 23 kecamatan. 150 kelurahan dan desa sekian loh. Kamu harus turun. Gitu. Jadi supaya jangan sampai nanti. Stigmanya adalah setiap artis yang ikut partai. Karena baru itu adalah boneka-bonekan partai gitu loh. Atau karena food getter untuk menentukan sebuah suara. Mendulang suara gitu. Nah itu yang harus stigmanya kita lawan gitu. Tadi kan istilah kok ada Bang Vicky. Ya. Terus ada siapa tadi? Resa Herlambang. Ya Dede. Juwita Bahar. Dede Sunandar. Ali Tahir. Tidak. Tidak. Aldi Tahir di sebelah. Sebelah. Ini DPR RI terus DPRD-nya ya? DPRD. Ya ini DPR Provinsi. DPRD-nya ada. Aldi Tahir di sini nih. Oh beda genre. Beda. Beda. Dia di Jabar 7. Oh ini di sini. Aku Jabar 6 nih. Kalau Aldi Tahir dipisahin tuh sengaja ya? Ya ngeri ngegigit. Atau. 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 Dia suka random kan gitu. Toto ngegigit kuping gitu. Gitu. Dia kan suka random gitu. Main gitar Toto mutusin senar. Ya. Random lah. Ada cobra lewat di klepak. Ya random lah. Pokoknya kalau Aldi Tahir itu gitu. Makanya dipisahkan sendiri dia. Kan kalau Dapil Kabupaten Bekasi kan. Kalau di sebelah utaranya itu kan masih. Ya sawah-sawah. Iya. Apa gitu. Dia bisa bebas disitu tuh. Bisa bebas. Iya. Ya kalau sore tuh bisa nenangin orang ternak sapi kan. Gitu. Atau apa gitu. Tapi persen saya sama Aldi. Dia tuh seorang pejuang cancer. Betul. Ah. Saya pernah mukul dia di seluruh telinga tinggi. Kalau dia mau mukul. Kalau kamu mukul. Lalu. Tandakan tinggi dong. Tandakan tinggi. Tandakan tinggi. Tandakan tinggi. Tandakan tinggi. Ya namanya kita tinggi kan. Oh iya. Oh iya tinggi. Sayap suci. Iya. Holy wings. Iya. Kan ada kepala belakang yang kepukul kan. Oh iya. Bener-bener gitu. Jadi. Setiap dia kalau dia kayak ngelakuin hal yang apa gitu. Jadi saya selalu nangis gitu loh. Karena itu karena anda. Apakah ini kecilan ini gitu ya. Kalau dia suka beda gitu. Kadang-kadang. Pantus dari tadi. Gak. Soalnya tadi pagi di sini. Ada tadi? Ada tadi pagi. Maksudnya memang gak disatuin sih di tadi. Oh iya. Kan gak tau ya di upload yang mana di luar ini. Bener-bener. Tadinya mau disatuin. Satuin aja harusnya. Cuman bapak takut. Kenapa ya bang? Saling gigit. Iya. Hahaha. Abang udah siap. Untuk. Maksud kan kalau selama ini kan. Abang berdiri sebagai. Host. Entertainer. Maksudnya. Orang tuh ketawa. Karena lawakan abang kocak. Kalau abang jadi anggota. Takutnya orang ketawa. Karena kebijakan abang yang kocak. Hahaha. Tau. Pisi-misi saya apa. Nah ini. Menarik. Tunggu deh tadi. Single shot. Langsung. Buat campanya. Iya. Tentara Ukraina. Pisi-misi seorang Piki Prasetyo adalah. Cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Yang bener. Itu Pisi-misi. Moto dari cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Setiap orang boleh lah puncak Pisi-misi apapun semua dengan warna bagus. Tapi di saat dia tidak ada rasa di situ. Apalagi ada rasa cinta. Maka akan menjadi sebuah titik dilema. Yang dimana orang memilihnya akan coba krisis dalam kesetiaan nantinya. Bermakna. Kita coba pikirkan dengan mata. Telinga. Warna. Dan semuanya. Maka di saat kau ada kata cinta dan sayang. Maka tidak akan ada pengkhianatan. Gak. 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 Oh sedih. Sedih apa puisinya. Saya rasa percuma kuliah sampai S1. Saya gak tau ini apa. Ngomong apa. Saya itu cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Gitu. Kan itu misi. Ya. Visi-visinya itu. Cara mencapai misi, itu kan butuh visi. Ya betul. Gimana caranya? Menikahi semua anggota. Enggak. Enggak. Atau sudah ada yang diincar di Perindo? Ada yang diincar? Kak ada kalina Ada kalina juga kan di Perindo? Oh, yang lama? Kita mengendari mobil, kaca spion kan lebih kecil Daripada kaca yang depan Kenapa? Spion itu masa lalu yang kita lihat sewaktu-waktu Kalau kaca depan ini masa depan Untuk target kita ke depan-depan Jadi kalau mantan yaudah Makanya kalau mantan, jangan sebut mantan Tapi alumni, suatu saat kita bisa reunia Ya! Sebentar, ini kan dari tadi kan Bang Vicky ini kan mulutnya manis banget Manis banget sih Kayak makanan saya yang satu ini Mana sih, Ki? Bisa aja, ini SPG Kemayoran Ada kata PRJ Saya bawakan jolis donat labu Itu kan ada di situ ya, kenapa sambil dari belakang ya Itu kan buat pajangan Oh iya, beneran Dan itu udah dari pagi Yang enak yang ini Langsung fresh Oke Nah Berbahan dasar labu Pokoknya bisa dicek di IG At Jolis Donat Silahkan Mas atau Bapak mau coba Ada nasi? Kok nasi? Tidak beda ya, Man? Tidak boleh Nah ini terakhir nih, Bang Vicky kan biasanya kalau kita sebagai pejabat kita kan sukanya mengkritik ini, itu, ini, itu Nah sebelum jadi pejabat bisa nggak kritik diri sendiri? Pasti? Narsis Narsis Mana bisa orang narsis Ditantang begini Narsis Banyak kegagalan Nggak musiknya nggak usah horor Bisa Kan musik gagal nggak harus yang kayak gitu Tetep yang Itu boleh deh, Licking Fight Licking Fight Licking Fight Begitu saja Karena termakan keegoisan dan usia kita Dan kekurangan di dalam diri tidak membuat akhirnya saya berdiam diri dan mengubur mimpi Biarlah saya seperti lilin Yang membakar diri saya untuk menerangi sekitarnya Agar saya sebagai contoh yang buruk Agar kalian tidak bisa mengikuti sesuatu hal yang buruk dari diri saya Janganlah kalian berdiri di depanku Karena engkau bukan pemimpinku Dan jangan kau berdiri di belakangku Karena engkau juga bukan pengikutku Berdirilah di sisi dan di sebelahku Karena kita Indonesia adalah saudara Ya, dan Ya, mohon maaf Mas Vicky bisa diulang Tadi mati kan? Tadi bagus banget tapi Kameranya apa? Manti? Ya baru dikasih kerjaan dikit Gagal Tadi kayaknya kritik kan ya? Ya kritiknya mana? Menyalahkan diri sendiri Tapi dia sebagai contoh yang salah makanya seperti lilin Oh yang membakar dirinya sendiri Untuk menerangi Orang lain Tuh satu pepatah saya ingat tuh Karena itu udah dua kali diulang Soalnya di pertemuan ini Iya Yang kedua lah jangan berdiri di depanku Karena engkau bukan pemimpinku Iya Karena orang gini Hakikatnya adalah Banyak orang yang lupa diri setelah dia menjadi pemimpin Iya Dan janganlah kau berdiri di belakangku sebagai pengikutku Karena kau harus menjadi pemuda yang bervisi untuk tidak menjadi hanya pengikut Tapi berdirilah di sisi dan di sebelahku Karena kita semuanya rata tanpa diskriminasi Karena ini adalah Indonesia Betul Sekali Dan buat pemirsa dirumah yang butuh asuransi langsung saja Iklan 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 Asuransi dong Bukan Kayak gitu Potifasi-potifasi asuransi Jaga kesehatan juga keluarga anda Mas Keseng dong ada pesen apa kira-kira buat para gladiator Indonesia PGI Para gladiator Indonesia Ya Gak intinya Untuk semua Apa Politikus-politikus Yang diundang ke sini Caleg-caleg Yang akan nanti berperang nanti di 2024 Akan terpilih semua Karena semua Ada backingnya saya Hehehe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih